Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammadul Binillah Saya bertugas sebagai hipotekar penarung jawab Dan teman saya Nama saya Divina, saya buat perang sebagai pasien Kita akan mencimulasikan Cara penggunaan obat atas resep dokter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya boleh minta waktunya sebentar mbak Untuk menjelaskan obat-obat yang diberikan dari dokter Iya boleh mas Sebelumnya apa kata dokter mengenai obat ini mbak? Dokternya belum bilang apa-apa Cara penggunaannya dijelasin gak sama dokter? Tidak dijelaskan Mbak punya alergi obat? Gak ada Punya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lainnya? Tidak ada Baik, kita jelaskan satu persatu ya mbak Obatnya ada lima ya mbak Yang pertama itu Zistik Ini untuk antibiotik Penggunaannya satu kali satu Selama kan harus habis Efek samping dari obat ini bisa menyebabkan mual dan muntah Tapi gak semua orang bisa menyebabkan efek sampingnya Jadi mbak gak perlu batir Obat yang kedua dari NOS Ini obat pilak Penggunaannya dua kali satu Selama kan efek samping dari obat ini Adul bisa membuat berdebar-debar Jadi mbak gak berbatir karena masih dalam normal Obat yang ketiga adalah sirup dextrosin Penggunaannya tiga kali sehari Satu senang makan atau 15 mili setelah makan Ini untuk batuk dan pilak Efek samping dari obat ini adalah Bikin jantung berdebar-debar dan bisa bikin ngantuk Jadi setelah menggunakan obat ini Mbak tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan Obat yang keempat adalah sempur hidung Ini namanya nasonex nasal Penggunaannya tiga kali sehari Dua kali tekan pada hidung yang mampet atau pilak aja Jadi nanti penggunaannya Ini dijepit Terus ibu jarinya ditaruh di bawah Kemudian dikocok Kemudian dimasukkan ke dalam hidung Hidung yang mampet Terus agak nunduk sedikit kepalanya Nanti setelah mau digunakan Ininya ditekan sedikit gini Terus sambil tarik nafas Dan hidung yang sebelah ditutup Lakukan sebanyak tiga kali Sesuai sama asuran resepnya di sini Di sini Mbak Itunya dua kali tekan kan ya? Iya, dua kali tekan gini Terus obat yang terakhir adalah Untuk keradang Ini penggunaannya tiga kali sehari Selamatkan Obat ini tidak boleh sering digunakan ya Mbak Karena bisa bikin osteoporosis Atau pengerokokan tulang Ini obatnya ada lima Nanti yang harus dihabiskan Hanya ada dua obat aja Yang pertama antibiotik Satu kali satu tadi Silah makan Sama untuk keradangnya Jadi sisanya disimpan aja Jadi dapat digunakan Atau expired Sedangkan obat sembra tidur 14 hari setelah digunakan Harus dibuang Karena bentuknya stereo Apa yang kurang menjelaskan Mbak? Yang ini satu kali satu Diminumnya pagi, siang, sore Pagi hari aja Tapi harus selamatkan Karena bisa bikin mual muntah tadi Untuk menghindari kesalahannya Saya bisa minta Mbak Untuk menjelaskan obatnya ya Mbak Di sini ada obat zistik ya Ini antibiotiknya Satu kali satu Sesudah makan Diminum pagi hari Harus dihabiskan Ini efeknya mual muntah Yang ini Rinos Ini obat-obat bilaknya Dua kali sehari Sesudah makan Ini juga efek sampingnya Jadi berdebar jantungnya Yang ini obat tadangnya Tiga kali sehari Sesudah makan Yang ini Obat Destrosinnya ya Obat batuknya Tiga kali sehari Satu sendok obat Sesudah makan Iya atau 15 mili ya Mbak 15 mili ya Yang ini Obat semprot hidungnya Iya Itu benar jadi Nanti penggunaannya gimana Mbak? Penggunaannya begini kan Terus dikocok dulu Dikocok dulu Baru disemprot Nanti bunyi Iya Sampai bunyi gitu Nanti pas dimemprotan Agak nunduk ya Mbak? Iya Nanti pas disemprot Kamarannya agak nunduk Agak nunduk Terus hidungnya diterikkan Dan tarik nafas Tarik nafas dulu Sampai dia ngelesekkan Iya biar masuk ke dalam obatnya Untuk mempercepat penyembuhan Jangan banyak makan minum yang dingin-dingin ya Mbak Terus hindari makanan yang berminyak Seperti gorengan Bila perlu minum vitamin Sampai sirat yang cukup Baik Ini ada kartu nama saya Jadi ada nomor teleponnya Mbak bisa hubungi sewaktu-waktu Bila Mbak bingung Iya Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Sudah tidak ada Terima kasih ya Mbak Semoga telah kasihmu Mbak Iya